Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya ini kita mau masak sambal kejumbrang ya ini cabai aku pakai cabai merah sama cabai rawit ini kita bersihkan kemudian bawang merah kita kupas kemudian bawang putih kita kupas juga ngomong-ngomong kalau kalian di rumah apakah ngupasnya pakai manual seperti ini atau pakai mesin komen ya ini ada daun jeruk kemudian kejumbrang ini baru pertama kali aku masak kejumbrang nah ini bawang merahnya kita potong-potong seperti ini kita iris-iris kemudian kejumbrangnya kita iris-iris seperti ini bawang merahnya sebenarnya masih banyak itu cuma ini kita goreng dulu kejumbrangnya kejumbrangnya kita iris-iris kita iris-iris kita iris-iris kita iris-iris kemudian kita goreng dulu kejumbrangnya nah ini bumbu bawang putih sama cabai tadi kita blender bawang merahnya yang udah diiris-iris tadi kita goreng dulu tadi kejumbrangnya udah ini ya udah udah matang jadi jangan terlalu kering yang penting layu gitu seperti goreng bawang goreng daun jeruknya kita buang tangkai tengahnya biar gak pahit kemudian kita iris-iris kalau kalian di rumah pakai diiris atau digunting sebenarnya lebih enak digunting ya kalau diiris ini kurang ini kurang rapi nah ini bawang goreng tadi daun tadi kita masukkan ke wajin juga kita goreng juga kemudian masukkan bumbu halusnya masukkan ke combrangnya yang udah digoreng tadi garam tambahkan garam dan tambahkan penyedap aku pakai anjinomoto anjinomoto ini terbuat dari tetes tebu pilihan ya kemudian ini aku tambahkan terasi terasinya udah digoreng dulu baru kemudian dimasukkan ke dalam tumisan sambal ini nah ini jadi ya sambal ke combrang ya terima kasih udah melihat video saya sampai jumpa